Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi sama aku Misha ya Nah kali ini aku mau unboxing rak 4 susun rak serba guna ya yang aku beli kemarin Ini harganya murah banget, cuma 50 ribuan ya Kalau teman-teman mau nanti aku taruh link produknya di description box oke Nah teman-teman ini aku buka dulu ya semua ya Nah itu enak aku dari belakang mau ikutan juga karena denger aku prepet-prepet buka gitu ya Jadi dia penasaran dan akhirnya dateng Aku gak ngeh kalau dia itu lagi nawarin apa itu Gak ngerti aku nawarin mainan atau nanya mainan gak ngerti aku Nah untuk dalamnya itu kayak gini ya Tuh dia belum dirakit teman-teman jadi harus dirakit sendiri nanti Kalau aku sendiri emang lebih suka yang ngerakit sendiri di rumah kayak gini sih Daripada yang dateng udah dirakit gitu kan Jadi volume-nya itu besar ya Kalau untuk pengiriman paket dari jauh itu lebih enak sih dirakit sendiri Karena kalau besar kan kasihan kurirnya kan ya Kalau bawa itu susah Kalau pakai kargo juga lumayan mehong Selain itu jadi lebih mudah juga kalau kita mau pindah-pindah ya Barang-barang ini bisa dicopotin lagi dibongkar pasang lagi Jadi hemat tempat banget Dan ini bocilnya juga gak mau kalah Dia mau bantuin mamaknya Apa pak pasang-pasang gini ya Tuh teman-teman Ini pasangnya juga gampang banget gak ribet ya Cuma tinggal dicantol-cantolin gitu Dimasuk-masukin Karena udah ada lubangnya disediain kan Tinggal dimasuk-masukin aja Sama sih kayak ngerakit rak-rak pada umumnya gitu Nah ini tuh raknya multifungsi banget Teman-teman bisa pakai buat tempat make up Tempat rak-rak piring juga bisa ya Atau tempat perakotan gitu Atau mau ditaruh tempat buku-buku juga bisa ya teman-teman Kalau aku sendiri nanti mau aku Rencananya mau buat narisin piring gitu ya Karena kebetulan aku belum punya rak piring Ada sih rak piring Cuma dia terlalu besar Di tempatku jadinya Cuma buat untuk piring kering aja Kalau untuk piring basah gitu Nanti aku rencananya mau pakai ini Biar lebih rapih aja ya Soalnya kemarin aku Yang sebelum ini aku pakainya Untuk nirisin piring itu pakai baskom Dan itu lumayan ribet banget Kalau mau ngambil barang-barang Nah ini udah hampir selesai ya Udah 4 susun Udah terakhir 4 susun Tinggal kita pasang rodanya ya teman-teman Untuk pasang rodanya di bawah ya Di sebelah bawah Kalau teman-teman misalnya masih Belum apa Belum terlalu kenceng gitu kan Nanti bisa ditekan-tekan aja Terus untuk pasang rodanya Juga tinggal dimasukin ke lubang-lubang Yang udah disediain gitu ya Tinggal puter aja Dimasukin dan terus diputer gitu teman-teman Selamat menikmati Nah kalau bagian bawah udah selesai Kita tinggal pasang yang bagian atasnya Itu untuk perintilannya Itu untuk pegangan ya Yang mau aku pasang ini Untuk pegangan Jadi kalau mau dorong itu ada pegangannya Di samping Terus di sampingnya juga ada Untuk cantolan-cantolan Kayak gitu ya Bisa ditaruh tempat talenan Atau gunting-gunting Atau terserah ya Sembarang aja Dan ini kalau dilihat Dari dekat kayak gini ya teman-teman Oke terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye